Intro Menurut pandanganku loh gak? Gak Adi Joko Menurut pandanganku loh gak? Sempat ngutek-ngutek nyetan Sawu kecik, sawu kecik Katon mateng kumanduling Wit Ati resi Niat api Waton temening tujuannya Sakawit Gingatan nih kunek tujuannya Kabudayan meniko memang Untuk kehidupan berbangsa Bernegara yang memang Menjadi pedomannya hidup Awit kabudayan meniko Kan rohing gesang Kabudayaan itu adalah Roh kehidupan Jadi bukan hanya tergantung Kepada dinas pariwisata Anggik sinten kemawon Membutuhkan kebudayaan Sinten kemawon Ngerausaken Tiang gesang menikot Malih Jowo Gak apa-apa Monggo bu Monggo Campur mawon Jadi kehidupan ini memang Apa ya Yang punya peradaban ini Memang manusia Dan peradaban itu Ditandai dengan Berkembangnya budaya-budaya Kula terus kengge Munggo Sawo kecik Sawo kecik Godong hijau Kenawu Niat becik Ojo seri Gunjing miring Setu Iki mau Enggak ini kapan Tau bu janit Enggak ini kapan Iki mau Sawo kecik Sawo kecik Kembangi cilik-cilik Putih Sarwo becik Sarwi api Leladi Tanpoh Sihpampri Alhamdulillah Tak sehonten kali Sawa kecik, sawah abang Dipangan manuk podang Sarwapik Sarwabecik Migunani Anggone tumandang Alhamdulillah, amin Moga-moga Kagen guncing miring Luar biasa Tak sehonten Wonten apa ya Sawah kecik Yang sesuketan Tinandur yang tritisan Sarwabecik Tansah apik Watak manis iku Dadi panutan Mudah-mudahan, ini pendungan lagi ibu Kulamini Kulamini Suga ngambal warso guncing miring Yang kan tansah ngangkat kabudayan Yang kan ngadiluhung Wontening telatah cember meriki Alhamdulillah ibu Mudah-mudahan Sesuatu hal yang Tadi Cak Partu bilang bahwa Campur sari ini ada di persimpangan jalan Menurut pandangannya Cak Ilham beri pencet Saya buka dengan burung pipit inggap di kawat Kawat panjang di atas rumput Kalau hati sudah terpingkat Kemana lagi kalau tak ikut Aku yang dua Iki mau damai sing Aku yang dua Tak tambai Gak gelom kalah Sawo kece Nang tengah lapangan Jambu mente Rasanya asin Ise cilik Manteng-manteng Bareng bes gede Polak-balik kawin Masalah di persimpangan jalan itu Persimpangan jaman Itu dihadapi oleh siapapun Oleh jenis kesenian apapun Karena bergulir Dari waktu ke waktu Dari jaman ke jaman Itu mempunyai ciri khas sendiri Setiap jaman punya ceritanya sendiri Jadi Tidak bisa kita bertahankan Harus seperti ini Berikutnya Tetap seperti itu Gak bisa Pasti ada perubahan Yang namanya perubahan itu Belum tentu Dari gambelan Dicampur Alat-alat Musik Kontemporer itu Jadi Campur sari Belum tentu seperti itu Gambelan mungkin hilang Ini kebetulan tidak Gambelan masih ada Dicampur-campur Menjadi Campur sari Sementara gambelan masih ada Karawitan ada Tetapi Di Seluruh dunia Termasuk di Indonesia Banyak kesenian yang Akhirnya betul-betul hilang Seperti ketopra Hilang sekarang sudah habis Tinggal sisa-sisanya di Hanya kebesaran nama yang sekarang masih ada ya Tinggal cerita Ludruk juga tinggal sisa-sisa Jemblung sudah gak ada Kentrung Sudah gak ada Semoga masih ada Kentruk jos masih Masih kadang-kadang bertahan Tetapi sudah tidak bisa dikatakan Eksis seperti dulu Apalagi kenterung yang tradisional Nah ini bisa menimpa Kesenian apapun termasuk Campur sari Bahwa dikatakan Cak Partu menyebut Campur sari ada di Persimpangan zaman Itu memang betul Era berikutnya bisa jadi Tidak ada sudah Atau jika ada Itu sudah Bukan campur sari yang sekarang Atau yang Diperkenalkan oleh Matos Yang kemudian dilanjutkan oleh Gunjing Miring Sudah Mungkin sudah berbeda Dan itu Tidak bisa kita hindari Terus kita bertahan Biar mempertahankan itu Yang bisa dilakukan adalah Generasi Yang ini dilanjutkan generasi berikutnya Itu adalah Tetap berkebudayaan Nah yang bisa mengarahkan itu Supaya tidak liar kesana kemari Itu adalah Negara Negara Pemerintah Berarti salah satunya juga Perwujudannya Nah representasi negara Itu adalah Kalau Diceber Gini ya Dalam skala Kabupaten itu ya Dinas pariwisata Nah inilah Yang bertugas untuk Supaya gak Kemana-mana Gak liar kemana-mana itu Karena kebiasaan Anak-anak muda itu adalah Suka yang baru Yang sama sekali berbeda Yang Dulu ada itu Apalagi Ini kesannya tradisional Gak melang Nah ini Ada Harus ada Kendali Ya itu Salah satu contohnya adalah Korea Korea ini berhasil Pemerintah ya Dalam Dalam hal pemerintah Dalam hal mengarahkan Bagaimana generasi muda Berkesenian Ya belum Belum tentu cocok buat kita ya Mereka Jirinya seperti itu Tapi bagi Korea Itulah pilihan Yang kita sebut Sebagai K-pop Mereka memperkenalkan Keseluruh dunia K-pop Nah Dulu Pak Phillips Jampolsky Itu Pernah menyebutkan Di UNED Pak Phillips ini adalah Peneliti Amerika Yang meneliti musik tradisional Di seluruh Indonesia Beliau bergerak Dari satu daerah Ke daerah lain Yang Mereka melakukan Beliau melakukan itu Sudah lebih dari 25 tahun Meneliti itu Ya Menurut beliau Ini harus dipertahankan Ini yang tua-tua Yang sudah tidak disukai oleh anak muda itu Harus dipertahankan Misalnya nanti generasi berikutnya Sudah tidak menyukai campur sari Ini bukan Terus dibiarkan saja begitu Ini dipertahankan Supaya apa? Supaya bisa menjadi inspirasi Bagi generasi berikutnya Supaya mereka tidak Liar kemana-mana Tanpa pijakan Ya Begitu Oke Terima kasih Berarti artinya Semua nilai budaya itu tumbuh dan berkembang Ya Betul Yang bukan Hasil budidaya manusia Itu bukan kebudayaan Iya betul Itu Alamiah itu namanya Lahir dengan alamiah Tapi yang direkayasa Dibentuk oleh budi dan daya Itu disebut budaya ya Kebudayaan Kebudayaan Maternuon sangat Untuk dokter Ilham Subasari Cak Ngomong campur sari Nanti abis ini ke Anu bunda Sampo kecek Eh bunda Adipura Aku ileng-ileng Sampo kecek Gak ketemu lagi Cak Campur sari ini Kalau bicara Apakah ada Dalam bentuk versi yang lain Tidak hanya gamelan Dengan Model-model Begini nih Iya Terserang di Jember ini Yang menirikan Grup campur sari Yang pertama Dan mungkin sampai sekarang Ini adalah Guncing miring Grup campur sari Grup campur sari Tapi di beberapa daerah Ada yang masih eksis Jadi di daerah Karanganyar Itu ada Sanggabuana Ada Maduma Termasuk campur sari Campur sari Yang di Blitar Tongagung Itu ada Ada juga Campur sari Yang ringkas Jadi gamelan ini Sudah dimasukkan Di dalam keyboard Ringkas Tapi Masih pakai kendang Karena untuk Menuntun nirama Jadi biasanya Kalau program Itu Dari Angkel ke dobel Itu bisa Kalau Iramanya sama Tapi kalau sudah Dipelankan Dikerahkan Nah itu Kadang kalah sulit Oleh sebab itu Masih pakai Kendang Kadang kalah Masih pakai Bass Jadi campur sarian Cukup orang tiga Atau orang empat Itu masih ada Tapi yang komplit Seperti ini Ada juga Tetapi Tetapi Itu masih bentuk Campur sari Bukan musik dangdut Nah yang sekarang Berkembang itu Kan musik dangdut Musik dangdut Yang dikatakan oleh orang Bahwa itu Campur sari Hanya pergeseran Pengertian Pergeseran pengertian Masih ada Bisa diakali Tidak membawa orang Sebanyak ini Juga tidak apa-apa Cukup orang Empat Lima orang Sudah campur sari Sebenarnya yang disebut Campur sari itu Perpaduannya Apa jenis musiknya berarti Perpaduannya 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 Jadi bukan Bukan Jenis musiknya Kalau jenis musik Kan bisa dari yang lain-lain Asalkan ada musik tradisional Sama musik modern Dicampur Sudah jadi campur sari Tapi kalau Kemasannya Kemasannya Jadi di dalam Kibut itu Bisa gamelan kan Bisa gamelan Dia suatu saat Memainkan itu Bisa juga Itu sebagai Salinan dari Gamelan Tetapi Bukan yang Apa itu Digital Musik Tapi memang itu Diambil dari gamelan Yang direkam Dimasukkan di dalam Jadi unsurnya Bukan dibuat Tetapi mengambil Suara asli Itu lebih alami Dan lebih enak Didengar Balik ke Bu Deborah Bu Melihat Kondisi Seni dan budaya Di Kabupaten Jember Jendengan Kebetulan Apa Berada di Sana Menurut Jendengan Pribadi Tumbuh dan Perkembangnya Seni tradisi Di Kabupaten Jember Ini pribun bu Tumbuh dan Kembangnya Seni tradisi Di Kabupaten Jember Ini Pak D Kalau menurut Sayang Ya Kutu Diopeni Kutu Diopeni Harus Dirawat Karena seni Yang ada di Kabupaten Jember Ini kan datangnya Dari mana-mana Ada yang dari Ya Kalau dari Ujung timur Dari Banyuwangi Ada yang dari Onorogo Ada yang dari Mataraman Dari Madura Kita kan juga Pendalungan Percampuran Tadi itu Tadi juga Sehingga Walaupun dalam Persimpangan ini Kita memang harus Ngurumat Ngurumatnya seperti apa Ya harus diadakan Revitalisasi Budaya Dirumat Terus Dirumat Terus Dan ditunjukkan Diberi contoh Anak-anak muda Jadi kalau Guncing miring Selalu Berlatih disini Dan mengajak Anak-anak muda Untuk berlatih Ini Ini suatu Langkah Revitalisasi Walaupun Mungkin Dari dinas itu Gak bisa Bandani Dinas gak perlu Bandani Tapi mensupport Batin Mau Tidak Tenan itu Kalau Untuk Mensupport Secara Batin Insya Allah Tidak Kita bisa Datang Pas latihan Kita mau Latihan Melok-melok Dela Atau Kepapi Atau Semua Monggo Kita Dari Istirahyu Isone Meng-mensupport Gitu Dan Apa ya Caranya Ikut menikmati Jadi Kesimpulannya Lekat Ibu Deborah Mau Maksudnya Kududu diopeni Maksudnya Kan Ngeten Sawo kece Tukunang Panti Ini Kesimpulannya Tukunang Panti Sawo kece Tukunang Panti Mangan Tempe Tengah Lapangan Isih Cile Dibiasa Ngerungok Campur Sari Cek Nenek Wis Gede Nguri Nguri Ke Budaya Tengah 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 Gue omong sedidik Tapi Nyiap Nipu Winter Tengah Tapi Enggak Yang dikatakan Budhebura Tadi Ibarat Disparbut Mung Trimonya Awang Tapi Enggak Jadi Perjalanan Tukan Dari Waktu Kewaktu Kami Sudah Merasakan Disupport Sekali Dan Dibiayai Juga Dan Kira Kira Sepuluh Atau 15 Tahun Yang Lalu Jadi Kita Bisa Regenerasi Anak Anak Dari Anak Anak Bulu Anak Anak Yang Lain Dari Mulai Kecil Yang Kita Bimbing Dan Kita Aja Untuk Berjalan Bersama Dan Nyatanya Mereka Sudah Mulai Seneng Seni Dan Sekarang Sudah Lulus Sarjana Seni Bahkan Kita Punya Kesempatan Keluar Daerah Beberapa Kali Dinas Pariwisata Juga Yang Kita Di Sejak Di Era Kenturung Joss Sudah Tradisinya Bekerja sama Dengan Pemerintah Membuat Tayangan-tayangan Siarap Waktu itu Masih BKKBN Ada yang LPMD Dinas Penerangan Dan Kuncing Miring Bersama Kenturung Joss Tahun Kemarin Juara Jawa Timur Lanjutannya Tereng Bu Juara Jawa Timur Mau Nasional Kena Pandemi Jadi Juara Satu Jawa Timur Mau Diberangkatkan Ke Nasional Palembang Puntianak Terus Kena Pandemi Alhamdulillah Mudah-mudahan Sekalingan Dan Yang Paling Penting Kita Mencintai Seni Dan Budaya Itu kan Seiring Dengan Hati Orang Nanggap Campur Sehari Itu Kalau Orang Tidak Benar-benar Cinta Bukan Hanya Cinta Pada Budaya Tapi Cinta Kepada Campur Sehari Tidak Mungkin Sulit Karena Itu Tidak Tidak Bisa Dipaksa Padahal Yang Sebenarnya Pelestari Budaya Itu Yosing Nanggap Jadi Masyarakat Kita Ini Yang Pelestari Budaya Apresiasi Tertinggi Dari Sebuah Pelestarian Budaya Itu Bukan Pada Penggerak Atau Pemain Tetapi Kepada Masyarakat Dimana Tontonan Itu Masih Mau Dinikmati Oleh Masyarakat Nya Sampai Sampai Aku Kesimpulannya Tenggak Kang Part Kesimpulannya Tenggak Buda Bora Mau Tenggak Sampai Tenggak 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 Sampai Tenggak 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 Bukan Bukan Dari Masyarakat Umum Kiro Menurut Pandangan Jendengan Atau Mungkin Sudah Ada Sesuatu Hal Untuk Kuatan Lokal Dikuatkan Dengan Hal-hal Seperti Ini Bu Sebetulnya Sejak Kurikulum Ini ya Kurikulum Yang Waktu Itu Kami Masih Kurikulum 2013 Sekarang Dengan Kurikulum Merdeka Belajar Seharusnya Itu Sudah Dimasukkan Jadi Tidak Hanya Apa Semua Kearifan Lokal Yang Menjadi Kekayaan Budaya Daerah Ini Seharusnya Diangkat Dan Dijadikan Sebagai Muatan Kurikulum Sekolah Karena Sekolah Sudah Bebas Istilahnya Bebas Memilih Apa Yang Bisa Dimasukkan Di Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Itu Sendiri Nah Setelah Itu Misalnya Ada Di Daerah Sini Ada Kerawitan Atau Guncing Miring Ada Yang Melatih Alatnya Ada Kenapa Tidak Dipakai Bahkan Beberapa Sekolah Ini Sudah Mempunyai Alat-alat Itu Baik Alat Musik Ini Berupa Gamelan Daerah Daerah Utara Juga Berupa Tak Butaan Itu Sudah Dekat Sekali Terus Ada Yang Punya Apa Ini Malah Mereka Suka Angklung Dan Sebagainya Itu Ada Tapi Berhenti Sampai Disitu Gak Gak Dikembangkan Kenapa Karena Juga Tidak Semua Guru Mempunyai Keterampilan Untuk Berseni Mengembangkan Seni Budaya Nah Ini Kurikulum Merdeka Belajar Itu Kan Sebenarnya Mampu Mengajak Kemitraan Untuk Melakukan Sebuah Proses Sebenarnya Kalau Misalkan Kita Berada Disini Sekolah Di Sekitar Kita Ini Gak Usah Segan-segan Mereka Untuk Berbicara Dan Bekerja Sama Entah Kami Yang Melatih Kesana Misalkan Disini Atau Mungkin Seniman Yang Lain Yang Di Daerah Ini Sehingga Di Sekitar Desa Ataupun Kecamatan Itu Kan Banyak Sekali Seniman Itu Memungkinkan Nah Di Indonesia Ini Yang Belum Diberdayakan Dalam Hubungannya Dengan Pengembangan Seni Budaya Pihak Swasta Kalau Di Korea Oh Itu Swasta Itu Sangat Berperan Dana Atau Anggaran Digunakan Hibah Pembinaan Bukan Dana Dari CSR CSR Itu Disana Banyak Digunakan Untuk Pengembangan Seni Budaya K-pop Itu Bisa Sampai Film Termasuk Film Yang Korea Mendapat Oscar Tempohari Itu Perseid Itu Adalah Produksi Seji Cail Jedang Cail Jedang Itu Swasta Banget Tidak Tidak Hubungannya Dengan Pemerintah Tapi Itu Yang Men Support Nah Di Indonesia Kira-kira Ini Kalau Dimanfaatkan Luar biasa Potensi Swasta Itu Luar biasa Sehingga Beban Pemerintah Itu Tidak Sendirian Dalam Mengembangan Seni Budaya Jadi Artinya Kan Itu Juga Ada Turut Andil Serta Masyarakat Yang Tidak Bukan Pemerintah Saja Masyarakat Juga Andil Termasuk Perusahaan Masyarakat Ini Pungkasan Kesimpulan Dari Tema Kita Di hari Ulang Tahun Campur Sari Konjeng Miring Ke-22 Campur Sari Di persimpanan Zaman Kudu Kita Ini Untuk Tetap Melestarikan Campur Sari Mungkin Dari Kang Tu Cak Ilham Terus Pungkasan Ibu Deborah Apa Kang Tu Ya Harus Tidak Putus Sasa Jadi Itu Satu Konsep Yang Harus Dimiliki Pada Pribadi Seniman Atau Pelaku Seni Jangan Putus Sasa Terhadap Zaman Apapun Kalau Toh Itu Memang Seni Mempunyai Palsapah Yang Seperti Itu Ya Jalankan Jangan Dirubah Berarti Kita Harus Terus Maju Dan Berjalan Di Amerika Ada Sebuah Puisi Yang Sangat Terkenal Dan Ini Puisi Yang Salah Satu Puisi Yang Paling Terkenal Di Dunia Judulnya The Road Not Taken Jadi Ini Kisah Seorang Pejalan Kaki Yang Di Tengah Hutan Itu Ada Persimpangan Jalan Saya Harus Kesana Atau Kesana Ini Campur Campur Sari Sari Gunjing Miring Juga Seperti Itu Apakah Mau Ambil Yang Terang Benderang Ikut Dangdutan Mendatangkan Duit Popularitas Dapat Gampang Atau Seperti Ini Terus Menerus Ini Kita Permatang Tetapi Seng Nanggap Yo Arang Arang Sepiro Payu Gak Isu Dijadikan Penghasilan Itu Mana Yang Kita Ambil Nah Itu Terserah Gunjing Miring Berarti Artinya Ada Saat Harus Memilih Kita Harus Berjuang Di Sisi Yang Mana Harus Memilih Terus Berjuang Berjuang Memilih Dimana Yang Akan Kita Lakukan Sebagai Jalan Menuju Ke Titik Akhir Munggo Bu Deborah Untuk Yang Ini Saya Langsung Saya Sampaikan Maksudnya Ngobrolannya Meskipun Singkat Yang Bernyata Maternuun Sangat Ini Mohon Maaf Saya Meminta Waktu Jendangan Semua Karena Tidak Ada Manfaat Lebih Ketika Kita Hanya Bergembira Tetapi Menjadi Manfaat Lebih Ketika Kita Mampu Selain Menghibur Diri Juga Ngopeni Batin Dan Pikiran Kita Dengan Pengetahuan Pengetahuan Baru Yang Hari Ini Kita Coba Perbincangkan Mungkin Jarang Ditemukan Di Tempat Yang Lain Maternuun Cak Ilham Maternuun Budhebora Maternuun Cak Partu Beri tepuk tangan Buat Pembicara Kita Mudah-mudahan Yang kita Bicarakan Hari Ini Mampu Memberikan Satu Pemikiran Bahwa Saya tahu Orang ditabui Kok ada Ngalih Ini Ditabui Resmine Jadi Salah Satu Hal Kita Berkumpul Minimal Meninggalkan Sesuatu Jejak Dan Hari Ini Maternuun Budhebora Tadi Dengan Sawo Keciknya Ini Memberikan Nilai-nilai Yang Cukup Banyak Buat Kita Juga Cak Ilham Membawa Kita Ke Korea Dan Amerika Alhamdulillah Cak Aku Oratau Rono Jadi Aku Orang Ngerti Tapi Samban Memberikan Nilai Yang Cukup Luar Biasa Pada Kita Semuanya Wisi Apik Monggo Maternuun Sugeng Midang Taken Cak Ilham Budhebora Bia Pi Samban Tot Samban Bet л Terima kasih.